Intro Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2019 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-74 bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jumat 22 November segenap guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, wilayah Jabodetabek, melaksanakan upacara tabur bunga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Turut menjadi ketua rombongan, pada kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usai memimpin upacara tabur bunga, Anies Baswedan didampingi ketua PGRI Unifah Rashidi melakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan, di antaranya makam Presiden Republik Indonesia ke-3 BJ Habibi dan sang istri Ainun. Tema peringatan Hari Guru Nasional 2019 adalah Guru Penggerak Indonesia Maju. Pak Menteri sudah menetapkan temanya, Guru Penggerak Indonesia Maju. Itu artinya bahwa guru harus menjadi satu agen perubahan di mana kita sekarang memasuki era diskusi 4.0 ya, teknologi informasi di mana siswa-siswa kita, anak-anak didik kita itu akan menghadapi suatu era diskusi teknologi ya, lapangan pekerjaan juga yang belum tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, bidang pendidikannya, dan harus punya keterampilan gitu. Jadi memang anak-sifwa sekarang itu harus punya skill agar mereka, agar anak-anak kita itu bisa mendapatkan pekerjaan di eraannya nanti. Nah jadi sepertinya sekarang ini ya, kita itu hari Guru Nasional sekarang ini menetapkan tema Guru sebagai Penggerak Indonesia Maju gitu. Itu maknanya juga guru sebagai agen perubahan. Dia harus merubah, merubah metode pengajarannya gitu kan, dia harus menjadi fasilitator, dia harus menjadi katalisator, dia harus menemukan potensi pesterdidiknya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal senada turut diungkapkan Ketua PGRI Unifah Rashidi. Hari ulang tahun PGRI ke-74 mengusung tema Peran Strategis Guru dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul. Sekarang itu kan pemerintah memberi penekanan kepada pendidikan melalui Indonesia Unggul. Jadi ini semacam sebuah pernyataan tonggak bahwa guru itu adalah penggerak perubahan. Jadi kami harus melakukan refleksi diri apa sih yang bisa kami persembahkan untuk lebih baik menghadapi teknologi yang berkembang sangat pecat. Nah kami selalu mengatakan bahwa guru nggak bisa digantikan dengan teknologi tapi guru yang bagaimana? Nah kami ajak guru yang selalu mencintai pekerjaannya, guru yang memberikan motivasi, guru yang mengajak siswa untuk berpikir ya di luar dari apa yang biasa mereka dapatkan sehari-hari gitu ya dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan di luar. Jadi intinya gimana guru menjadi manajer pembelajaran yang menarik bagi siswa menghadapi semua perubahan ini. Guru yang menjahit NKRI, guru yang menghindarkan hal-hal yang kaitannya dengan intoleransi dan lain sebagainya. Itulah guru-guru yang saya kira nggak bisa digantikan dengan mesin. Uswatun Hasanah, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi.